Ini sebenarnya ada berita ini nanti kalau gandangnya dilepas. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Febria Rahmanita mengatakan, tahun 2017 Kota Surabaya ada 29 kasus dipteri. Hasil laboratorium sebanyak 28 pasien dinyatakan negatif. Dan hingga akhir Desember 2017, hanya ada satu yang dinyatakan positif. Meski demikian, Dinkes tetap akan melakukan program ori di seluruh tingkat kecamatan dan kelurahan yang akan dilakukan secara massal. Kita sudah lakukan sosialisasi karena kita melihat meningkatnya kasus dipteri di Surabaya maupun mungkin di seluruh Jawa Timur ya. Kita punya sasaran 753 ribu sekian ya. Untuk vaksin yang sasaran ori ini adalah usia 1 disampai dengan di bawah 19 tahun kurang 1 hari. Ya, itu vaksin disiapkan dari pusat. Itu yang ori untuk sasaran. Data dari Dinkes Surabaya menyebutkan pada tahun 2017, penyakit dipteri menyerang usia di bawah 10 tahun mencapai 24 orang. Sedangkan usia 26 hingga 30 tahun sebanyak 3 orang. Dan terakhir, 1 orang dengan usia lebih dari 60 tahun. Dinkes sudah bekerjasama dengan rumah sakit dan perguruan tinggi dengan total tenaga vaksinator sebanyak 1.093 orang. Pemkot juga mempunyai program kebijakan imunisasi human papillomavirus HPV untuk mencegah meningkatnya penderita kanker, terutama pada anak-anak kelas 5 sekolah dasar. Usia yang terbaik itu sekitar 11 sampai dengan 13 tahun, di mana imunisasi akan diberikan sebanyak 3 kali. Budi Prakoso, CTV